Pemirsa kebijakan pemerintah Kabupaten Jepara yang memperlakukan warganya untuk berada dua hari saja di rumah pada hari Sabtu dan Minggu ternyata cukup efektif guna menekan laju kasus COVID-19 di bumi Kartini ini. Kebijakan ini dapat menaikkan angka kesembuhan hingga 900 orang dari 2.500 kasus aktif positif COVID-19. Dan saat ini tren kasus COVID-19 di Jepara sudah mulai turun. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah pada hari Sabtu dan Minggu atau akhir pekan cukup efektif untuk menekan laju kenaikan angka positif COVID-19 di Jepara. Selain kegiatan kebijakan dua hari di rumah saja, kegiatan PPKM Mikro yang dilakukan oleh warga sampai di tingkat RT juga berperan banyak guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Turunnya kasus COVID-19 di Jepara sendiri mendapatkan apresiasi dari Bupati Jepara Dian Kristiandi. Bupati mengapresiasi tim sadgas COVID-19 yang terus melakukan 3T, yakni tracing, testing, dan treatment kepada warga yang dicurigai terpapar COVID-19. Pembatasan kegiatan masyarakat termasuk warga masyarakat yang kita imbau, kita minta untuk hari Sabtu dan Minggu, sudah 3 kali Sabtu dan Minggu ini kita lakukan untuk tidak keluar rumah atau kegiatan di rumah saja ini sudah cukup efektif untuk dilakukan di masyarakat sehingga untuk melakukan penekanan agar sebab tidak dapat melambah terus untuk penularan.